Intro 14 abad silam, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saat itu, masyarakat Arab benar-benar berada dalam kemunduran dan kekacauan. Namun cahaya yang dibawa Al-Quran merubahnya secara menakjubkan. Sebelum Islam, Arab adalah bangsa biadab yang menyembah berhala hasil karya mereka sendiri. Yang meyakini peperangan dan pertumpahan darah sebagai sesuatu yang luhur dan bahkan tega membunuh anak mereka sendiri. Namun, dengan Islam, mereka mempelajari nilai kemanusiaan, rasa hormat, cinta kasih, keadilan dan peradaban. Tidak hanya bangsa Arab, tapi semua masyarakat yang menerima Islam keluar dari gelapnya zaman jahiliah dan tersinari oleh hikmah ilahiyah dari Al-Quran. Di antara hikmah yang diajarkan Al-Quran kepada manusia adalah pola pikir ilmiah. Dasar berpikir ilmiah adalah rasa keingin tahuan. Disebabkan manusia bertanya-tanya bagaimana jagad raya dan alam kehidupan bekerja, mereka meneliti dan menjadi tertarik pada ilmu pengetahuan. Namun kebanyakan orang tak memiliki rasa ingin tahu ini. Bagi mereka, yang penting bukanlah rahasia alam semesta dan kehidupan, akan tetapi keuntungan dan kedikmatan dunia mereka yang sedikit. Dalam masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang berpola pikir demikian, ilmu pengetahuan tidak berkembang. Kejumudan dan kebodohan merajalela. Masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran termasuk golongan ini. Namun, ayat-ayat Al-Quran menyeru mereka berpikir, meneliti dan menggunakan akal mereka sesuatu yang mungkin baru pertama kali dalam hidup mereka. Dalam salah satu ayat Al-Quran yang pertama kali turun, Allah mengarahkan perhatian masyarakat Arab kepada unta, yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Di banyak ayat Al-Quran lainnya, manusia diseru untuk mengkaji alam dan belajar darinya. Sebab manusia dapat mengenal Allah hanya dengan meneliti ciptaannya. Oleh sebab itu, dalam satu ayat Al-Quran, kaum muslimin disebut sebagai orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbari, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Hasil, bagi seorang muslim, memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan adalah sebentuk ibadah sangat penting. Di banyak ayat Al-Quran, Allah menyeru kaum muslimin untuk meneliti langit, bumi, makhluk hidup, atau keberadaan diri mereka sendiri, dan memikirkannya. Ketika kita mengkaji ayat-ayat tersebut, kita temukan petunjuk tentang seluruh cabang utama ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Misalnya, dalam Al-Quran, Allah menganjurkan mempelajari ilmu astronomi sebagaimana berikut. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Di ayat Al-Quran lainnya, Allah menyeru pengkajian terhadap astronomi dan susunan bumi, dengan kata lain ilmu geologi, sebagaimana berikut. Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dalam Al-Quran, Allah juga menganjurkan mempelajari ilmu tumbuhan. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu, segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu, butir yang banyak. Dan dari mayak korma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima, yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam satu ayat Al-Quran lain, Allah mengarahkan perhatian kita pada ilmu hewan. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu, benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Di bawah ini, sebuah ayat Al-Quran tentang ilmu arkeologi dan antropologi. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Dalam ayat Al-Quran lainnya, Allah mengalihkan perhatian manusia, pada tanda-tanda kekuasaan Allah, pada tubuh dan ruhnya sendiri. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Sebagai mana dapat kita pahami, dalam Al-Quran, Allah menganjurkan mempelajari semua cabang ilmu kepada kaum muslimin. Karenanya, dalam sejarah, perkembangan Islam pada saat bersamaan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika Nabi Muhammad SAW, mulai mendakwakan Islam, Arab adalah sebuah masyarakat jahiliyah, dan kabilah-kabilah penganut tahayyul. Namun, berkat cahaya Al-Quran, mereka kemudian terbebaskan dari tahayyul, dan mulai menggunakan akal mereka. Akibatnya, salah satu perkembangan paling mencengangkan dalam sejarah dunia pun terjadi. Dan dalam beberapa puluh tahun saja, Islam yang muncul dari kota kecil Madinah, tersebar dari Afrika hingga Asia Tengah. Masyarakat Arab, yang dulunya tak mampu mengurus satu kota pun dengan rukun, menjadi penguasa imperium dunia. Dalam bukunya, The Stride Park, pakar Islam asal Amerika, Profesor John Esposito, menjelaskan sisi menakjubkan kemunculan Islam sebagaimana berikut. Yang paling mencengangkan tentang perluasan Islam di masa awal, adalah kecepatan dan keberhasilannya. Para pakar barat merasa takjub akan hal ini. Dalam sepuluh tahun, pasukan Arab menaklukkan angkatan Perang Bizantium dan Persia, dan menguasai Irak, Suriah, Palestina, Persia, dan Mesir. Pasukan Muslim tampil sebagai penakluk yang sulit terkalahkan, dan penguasa yang berhasil, pembangun, dan bukan perusahaan. Ketika beragam bangsa, termasuk Turki, menerima Islam atas kehendak mereka sendiri. Imperium Islam tumbuh semakin besar, dan menjadi kekuatan terbesar di dunia pada masanya. Salah satu sisi terpenting Imperium ini, memunculkan tahapan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yang tak tertandingi sebelumnya dalam sejarah. Di masa ketika Eropa tengah mengalami masa kegelapan, dunia Islam telah membangun warisan terbesar ilmu pengetahuan, yang pernah disaksikan sejarah hingga saat itu. Ilmu kedokteran, matematika, geometri, astronomi, dan bahkan sosiologi, dikembangkan secara sistematis untuk kali pertama. Sejumlah pengulas perusaha mengaitkan perkembangan ilmu pengetahuan Islam ini dengan pengaruh Yunani kuno. Namun, sumber sesungguhnya ilmu pengetahuan Islam adalah penelitian dan pengamatan para ilmuwan muslim. Dalam bukunya, The Middle East, Profesor Bertnaut Lewis, pakar sejarah Timur Tengah, menjelaskannya sebagaimana berikut. Pencapaian ilmu pengetahuan Islam abad pertengahan tidaklah terbatas pada pelestarian warisan keilmuan Yunani. Bukan pula penggabungan unsur-unsur warisan budaya timur yang lebih tua dan lebih jauh kepada bangunan ilmu pengetahuan tersebut. Warisan ini yang dilimpahkan para ilmuwan Islam abad pertengahan kepada dunia modern sungguh sangat diperkaya oleh daya upaya dan sumbangsih mereka sendiri. Ilmu pengetahuan Yunani secara keseluruhan lebih cenderung bersifat teoritis. Ilmu pengetahuan Timur Tengah abad pertengahan lebih banyak bersifat praktis dan dalam bidang-bidang seperti kedokteran, kimia, astronomi, dan agronomi. Warisan masa lalu tersebut diperjelas dan diperkaya dengan penelitian dan pengamatan para ilmuwan Timur Tengah abad pertengahan. Rahasianya adalah disiplin ilmiah dan pola pikir yang diajarkan Al-Quran kepada ilmuwan muslim. Baris-baris tulisan seorang ilmuwan muslim masa itu dalam catatan hariannya dengan jelas menunjukkan betapa gagasan ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran benar-benar diterapkan. Lalu, selama satu setengah tahun, saya curahkan hidup saya untuk belajar. Saya meneruskan belajar logika dan seluruh bagian filsafat. Selama masa ini, saya tak pernah tidur semalaman penuh dan tak melakukan apapun selain belajar seharian penuh. Kapanpun saya menemukan kesulitan, saya akan pergi ke masjid, sholat dan memohon kepada pencipta segala sesuatu untuk membukakan kepada saya apa yang tersembunyi dari saya dan menjadikannya mudah bagi saya sesuatu yang sebelumnya sulit. Lalu di malam hari, saya akan kembali ke rumah meletakkan lampu di depan saya dan memulai membaca dan menulis. Saya terus melakukan ini hingga saya memiliki dasar yang kuat di seluruh cabang ilmu pengetahuan dan menguasainya sejauh mungkin. Andalusia, tempat kebanyakan ilmuwan muslim lahir dan dibesarkan menjadi pusat utama kemajuan dan perkembangan khususnya di bidang kedokteran. Para dokter muslim terlatih di berbagai bidang seperti farmakologi, ilmu bedah, ophthalmologi, ginekologi, fisiologi, bakteriologi, dan ilmu kesehatan. Mereka juga membuat sejumlah penemuan penting yang meletakkan landasan bagi ilmu pengetahuan modern. Terima kasih telah menonton! Budaya ilmiah yang maju di dunia Islam ini membuka jalan bagi abad kebangkitan barat. Para ilmuwan muslim bertindak atas pemahaman bahwa penelitian mereka terhadap ciptaan Allah adalah jalan yang dengan yang mereka dapat mengenal Allah. Dengan berpindahnya cara berpikir ini ke dunia barat, kemajuan barat pun dimulai. Eropa abad pertengahan diperintah oleh penguasa dogmatis gereja katolik. Gereja melarang kebebasan berpikir dan menindas para ilmuwan. Orang-orang dapat diadiri hanya karena mengandut keyakinan atau gagasan berbeda. Buku-buku karya mereka dibakar dan mereka sendiri dihukum mati. Pengekangan terhadap kegiatan penelitian di abad pertengahan seringkali disinggung dalam buku-buku sejarah. Namun sebagian menafsirkan keadaan tersebut secara keliru dan menyatakan bahwa para ilmuwan yang berselisih dengan gereja adalah menentang agama. Namun yang sesungguhnya terjadi justru sebaliknya. Para ilmuwan yang menentang fanatisme gereja adalah kaum beriman yang taat beragama. Mereka tidak menentang agama akan tetapi menentang dogma gereja. Misalnya, ahli astronomi terkenal, Galileo yang hendak dihukum pihak gereja karena pernyataannya bahwa bumi berputar pada porosnya. Ia mengatakan Saya haturkan rasa syukur tak terkira kepada Tuhan yang begitu baiknya telah memilih saya sendiri sebagai yang pertama menyaksikan pemandangan menakjubkan yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan selama berabad-abad yang lalu. Para ilmuwan lain yang membangun ilmu pengetahuan modern semuanya orang yang taat beragama. Kepler, yang dianggap sebagai pendiri astronomi modern berkata kepada mereka yang menanyainya mengapa ia menyibukan diri dengan ilmu pengetahuan. Saya memiliki niat menjadi seorang ahli teologi namun dengan pekerjaan saya ini kini saya menyaksikan bagaimana Tuhan juga diagumkan dalam astronomi sebab langit menyatakan keagungan Tuhan. Newton, salah seorang ilmuwan terbesar dalam sejarah menjelaskan alasannya mendasari kegigihannya dalam kegiatan ilmiah dengan mengatakan Dia Tuhan adalah kekal dan tak terbatas maha kuasa dan maha mengetahui dengan kata lain masa keberadaannya dari kekalan hingga kekekalan keberadaannya dari ketak berhinggaan hingga ketak berhinggaan Dia mengatur segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu yang diadakan atau dapat diadakan kita mengenalnya hanya melalui perancangannya yang paling bijak dan luar biasa atas segala sesuatu Sejenius hebat, Pascal, Bapak Matematika Modern berkata Tapi, dengan keimanan kita mengenal keberadaan Tuhan Dalam keagungan kita akan mengenal sifat-sifatnya Von Hellman salah seorang tokoh terkemuka di bidang kimia modern dan penemu termometer menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari iman Josh Cavill pendiri paleontologi modern menganggap fosil sebagai bukti penciptaan yang kini masih tersisa dan mengajarkan spesies makhluk hidup telah diciptakan oleh Tuhan Colin News yang pertama kali menyusun klasifikasi ilmiah meyakini penciptaan dan menyatakan bahwa keteraturan di alam merupakan satu bukti penting keberadaan Tuhan Gregor Mendel pendiri ilmu genetika yang juga seorang biarawan meyakini penciptaan dan menentang teori-teori evolusi di zamannya seperti Darwinisme dan Lamarchisme Louis Pasteur nama terbesar dalam sejarah mikrobiologi membuktikan bahwa kehidupan tak dapat diciptakan melalui benda-benda mati dan mengajarkan bahwa kehidupan merupakan keajaiban Tuhan fisikawan Jerman terkenal Max Planck mengatakan bahwa pencipta jagad raya adalah Tuhan dan menegaskan bahwa keimanan adalah sifat wajib bagi para ilmuwan Albert Einstein yang dianggap sebagai ilmuwan terpenting abad ke-20 meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mungkin meniadakan Tuhan dan mengatakan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang sejumlah besar para ilmuwan lain yang mengendalikan sejarah ilmu pengetahuan adalah orang-orang taat beragama yang beriman kepada Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua ilmuwan ini beriman kepada Tuhan dan mengabdi kepada ilmu pengetahuan dengan niat mengungkap alam semesta yang telah diciptakannya sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan meneliti dengan kesadaran adanya Allah lahirnya ilmu pengetahuan beserta perkembangannya adalah hasil dari pemahaman ini akan tetapi selama abad ke-19 pemahaman ini tergantikan oleh kebohongan bernama materialisme abad ke-19 adalah masa yang menyaksikan dan kekeliruan terbesar dalam sejarah umat manusia kekeliruan ini kekeliruan ini diawali dengan dikenalkannya filsafat materialis yang merupakan ajaran Yunani kuno kepada pemikiran bangsa Eropa kekeliruan terbesar dalam masa ini adalah teori evolusi Darwin sebelum kelahiran Darwinisme biologi diterima sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang memberikan bukti keberadaan Tuhan dalam bukunya Natural Theology biologi wan terkenal William Pelley menyatakan bahwa sedemikian hingga setiap jam menunjukkan keberadaan pembuat jam rancangan di alam membuktikan keberadaan Tuhan namun Darwin menolak kebenaran ini dalam teori evolusinya dengan memutar balikan kebenaran agar sesuai dengan filsafat materialisme ia menyatakan seluruh makhluk hidup muncul akibat ketidaksengajaan dengan demikian ia memunculkan pemisahan semu antara agama dan ilmu pengetahuan dalam buku mereka The Messianic Legacy para peneliti Inggris Michael Bajan Richard Lake dan Henry Lincoln berkata tentang hal ini sebagai berikut bagi Isaac Newton satu setengah abad sebelum Darwin ilmu pengetahuan tidaklah terpisah dari agama bahkan sebaliknya menjadi bagian dari agama dan pada akhirnya melayaninya tapi ilmu pengetahuan masa Darwin menjadi persis sedemikian itu yakni memisahkan dirinya sendiri dari kerangka tempat dulunya ia berada dan mengukuhkan dirinya sendiri sebagai pesaing mutlak sebagai pemberi penjelasan tandingan Alhasil agama dan ilmu pengetahuan tak lagi bekerja seiring tapi berdiri saling berhadap-hadapan dan umat manusia semakin dipaksa untuk memilih di antara keduanya tidak hanya biologi cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti psikologi dan sosiologi pun dipaksakan agar sesuai dengan filsafat materialis astronomi dibelokkan mengikuti dogma materialis Yunani Kuno tujuan baru ilmu pengetahuan adalah untuk mengukuhkan kebenaran filsafat materialis gagasan keliru ini telah menyeret dunia ilmu pengetahuan kepada kebuntuan selama 150 tahun terakhir puluhan ribu ilmuwan dari berbagai cabang ilmu bekerja dengan berpengharapan akan mampu membuktikan darwinisme atau teori-teori materialis lainnya namun mereka kecewa bukti ilmiah menunjukkan sesuatu yang malah bertentangan dengan kesimpulan yang ingin mereka capai dengan kata lain bukti tersebut malah mengukuhkan kebenaran penciptaan kini dunia ilmu pengetahuan sangat tercengang oleh kenyataan ini ketika alam diteliti yang muncul adalah adanya perencanaan dan perancangan besar di setiap bagian terkecilnya dan ini telah meruntuhkan landasan berpijak filsafat materialis misalnya struktur luar biasa DNA mengungkapkan kepada para ilmuwan bahwa DNA bukanlah hasil peristiwa tak disengaja DNA dalam satu sel manusia berisi informasi yang cukup untuk memenuhi seluruh ensiklopedia yang terdiri atas 900 jilid Jane Nails seorang ilmuwan dari perusahaan selera yang menangani human genome project atau proyek genome manusia menyatakan berikut ini apa yang sungguh mengejutkan saya adalah arsitektur kehidupan sistemnya sungguh luar biasa kompleks seolah ini telah dirancang terdapat kecerdasan maha hebat di sana keterkejutan ini mengguncang seluruh dunia ilmu pengetahuan para ilmuwan memandang dengan takjub ketidakabsahan filsafat materialis dan darwinisme yang dulunya diajarkan kepada mereka sebagai kebenaran dan sebagian mereka menyatakannya secara terbuka dalam bukunya Darwin's Black Box salah seorang dari tokoh ini profesor biokimia asal Amerika Michael Bayh menjelaskan keadaan dunia ilmu pengetahuan sebagaimana berikut selama 40 tahun terakhir biokimia modern telah menyingkap rahasia sel kemajuan ini dicapai dengan susah payah diperlukan puluhan ribu orang yang membaktikan sebagian besar masa hidupnya untuk pekerjaan laboratorium yang membosankan hasil kerja keras gabungan untuk meneliti sel untuk meneliti kehidupan di tingkat molekul adalah teriakan yang lantang, jelas, dan nyaring decide hasil ini sedemikian jelas dan penting sehingga patut digolongkan sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan namun tidak ada sambutan meriah tidak ada tangan yang bertepuk mengapa masyarakat ilmiah tidak menyambut penemuan mengejutkan ini dengan penuh kegirangan yang menjadi masalah adalah ketika salah satu sisi penemuan ini diberi nama desain cerdas maka sisi yang lain haruslah diberi nama Tuhan hal yang sama terjadi di bidang astronomi astronomi abad ke-20 telah menghancurkan teori-teori materialis abad ke-19 pertama-tama dengan dibuktikannya Big Bang terungkap bahwa jagad raya memiliki awal yakni saat penciptaan sejak itu disadari bahwa di jagad raya terdapat keseimbangan yang luar biasa cermat dan peka yang melindungi kehidupan manusia karena alasan ini di dunia fisika dan astronomi ateisme mengalami kemunduran pesat sebagaimana fisikawan Amerika Robert Griffiths yang berkata sambil bergurau jika kami memerlukan seorang ateis untuk berdebat saya akan pergi ke jurusan filsafat jurusan fisika tidak begitu ada gunanya singkatnya di masa kita filsafat materialis sedang mengalami keruntuhan ilmu pengetahuan menemukan kembali fakta-fakta sangat penting dan pasti yang diingkari filsafat materialis dan dengan demikian konsep ilmu pengetahuan yang baru tengah dilahirkan teori intelligent design atau perancangan cerdas yang mengalami kemajuan pesat di Amerika Serikat selama 10 tahun terakhir adalah di barisan terdepan dari konsep ilmu pengetahuan yang baru ini mereka yang menerima teori ini mengatakan bahwa Darwinisme adalah kekeliruan terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan bahwa terdapat perancangan cerdas di alam yang membuktikan adanya penciptaan misalnya mikrobiologi One Australia Michael Denton menyatakan bahwa organ-organ rumit mahluk hidup tidak dapat dijelaskan melalui evolusi ini adalah pertanyaan paling mendasar yang setiap orang hindari yang setiap orang abaikan dan yang setiap orang coba sembunyikan kenyataan sesungguhnya adalah bahwa kebanyakan adaptasi kompleks di alam ini tidak dapat dijelaskan secara memuaskan dengan pembentukan melalui serangka yang bentuk-bentuk peralihan dan ini pada kenyataannya adalah sejauh yang saya pahami sebuah masalah yang sangat mendasar faktanya adalah terdapat senemikian banyak hal seperti ini bagi saya tidak menjadi soal ada sesuatu yang salah dengan teori tersebut pikiran sehat memberitahu saya pastilah ada sesuatu yang salah biologi One terkenal Jerman Warner Gide menjelaskan bagaimana informasi genetis pada mahluk hidup membuktikan penciptaan dalam ungkapan berikut ini mustahil jika informasi baru berasal dari suatu proses acak jika Anda melihat suatu program komputer program ini memerlukan adanya pembuat program jika Anda menyaksikan sebuah mobil mobil tersebut memerlukan keberadaan perancang jika Anda melihat informasi biologis di dalam sel maka Anda wajib berkata dan ini sebuah kesimpulan yang benar bahwa informasi ini memerlukan pencipta yang telah menciptakan program berupa gen-gen untuk membuat protein-protein untuk menciptakan organ-organ adalah wajib Anda berkesimpulan demikian jadi dapat kita katakan bahwa evolusi adalah sebuah proses yang mustahil Profesor Biokimia Amerika Michael Bay menjelaskan mengapa keberadaan pencipta adalah sebuah fakta ilmiah saya pikir kesimpulan tentang adanya perancangan adalah sesuatu yang ilmiah yang empiris benar-benar didasarkan pada sistem yang teramati jagat raya dan kehidupan dikehendaki adat ini semua adalah hasil kerja cerdas dan saya ingin mengatakan bahwa gagasan ini datang dari ilmu pengetahuan yang telah berkembang ini bukanlah dari apa yang tidak kita ketahui sebaliknya ini berasal dari apa yang telah kita pelajari selama lebih dari 50 tahun lalu filsuf Amerika Philip Johnson merangkum kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan sebagaimana berikut kita ada di sini sebagai hasil karya pencipta cerdas yang memunculkan keberadaan kita untuk sebuah tujuan keberadaan kita dan apa yang ada di atas makhluk hidup lainnya adalah hasil kerja sengaja yang memiliki tujuan dari sang pencipta Allah menciptakan seluruh jagad raya dan semua ciptaan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda adanya Allah ilmu pengetahuan adalah sarana menyelidiki apa yang telah diciptakan Allah jadi perselisihan antara agama dan ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang mustahil sebaliknya Islam sangat menganjurkan ilmu pengetahuan berbagai kemajuan besar ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam dengan jelas menunjukkan pentingnya anjuran ini kini teori-teori abad ke-19 yang berupaya mencampur adukan ilmu pengetahuan dengan filsafat materialis telah kehilangan keabsahannya umat manusia sebentar lagi akan memahami dengan jelas bahwa Allah telah menciptakan jagad raya dan seluruh mahluk hidup ilmu pengetahuan membuktikan penciptaan ini dan Al-Quran yang memberitakan kebenaran ini 14 abad silam membuka jalan bagi ilmu pengetahuan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dia dan jangan akan terima kasih